Halo, Sobat BP! Wah, 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 gemes banget ya liat tingkah kakak Afri ini. Grisya Polia Pryani Rahayu emang udah cocok banget deh dipasangkan. Nah, lantas gimana sih serunya lega ganda putri Prymas ini? Sampai-sampai Pryani Rahayu berteriak ngelanjak ke tandamnya. Nah, daripada penasaran, yuk simak aja ulasan berikut ini. Let's go! Grisya Polia Pryani Rahayu melaju ke babak semifinal Indonesia Open 2021. Setelah berhasil menumbangkan wakil Jepang, Mayu Matsumoto Ayako Sakuramoto lewat duel sengit selama 1 jam 16 menit dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-18. Duel kedua pasangan ini berlengsung sangat sengil di awal game pembuka, keduanya selain mengejar poin satu sama lain. Namun berkat penempatan bola yang sangat baik, ganda putri asal Jepang ini berhasil unggul tipis 11-10 memasuki interval. Setelah jeda, Poli Rahayu berhasil menemukan permainan apiknya dan mengambil alih tempo permainan. Variasi serangan yang dilancarkan mulai dari semis keras bertubi-tubi, kemudian dropshot yang tidak terduga berhasil membawa mereka merekemenangan di game pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki game kedua, ganda putri tanah air ini dikagetkan dengan permainan agresif dari Mayu Ayako. Mereka pun tertinggal jauh ketika memasuki interval. Setelah jeda, Ayu Ayako kian di atas angin dan ter sedikit pun memberi peluang kepada Poli Rahayu. Tekanan yang diberikan oleh ganda putri asal negeri Sakura ini membuat wakil Indonesia sering berbuat kesalahan sendiri dan pada akhirnya mereka dipaksa melanjutkan laga di babak rubber game. Duel sengit mereka pun terselajah di game pendentu ini. Kedua pasangan ini sama-sama ingin merekemenangan. Hasilnya, beberapa rally panjang yang sangat menguras tenaga pun terjadi. Hal ini pun mempengaruhi stamina Graciapoli. Buktinya, tandem Apriani ini terciduk mendilai waktu pertandingan. Hal ini pun membuat pengadil lapangan memberi sanksi berupa kartu kuning. Setelah itu pertandingan pun dilanjutkan. Laga kedua pasangan ini berlanjut begitu intens. Saling mengejar poin pun tak terelakan. Hingga skor 16-15 dengan keunggulan Indonesia. Tekan minta tolong Apriani ke tandemnya ini terdengar. Mayu Matsumoto yang mulai serangan dengan smith keras beruntun. Tiba-tiba mengubah pukulannya menjadi drop shot. Melihat hal itu, mungkin karena refleks Apriani kemudian berteriak ke Gracia. Kak, tolongin aku. Mendengar itu, Gracia pun tahu apa yang dimaksud tandemnya ini. Dan pada akhirnya, rally ini pun berhasil mereka menangkan. Dan berhasil memperlebar jarak poin terhadap wakil Jepang ini. Bahkan, keunggulan ini mampu dipertahankan hingga laga selesai. Game ketiga dimenangkan oleh Poli Rahayu dengan skor 21-18. Atas kembandangan ini, mereka pun mengamankan satu tiket semifinal Indonesia Open 2021. Namun, teriakan manja minta tolong Apriani di laga ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Kalian tentunya masih ingat kan, pada laga Poli Rahayu kontra Mekken Fregwart Saratigesen di round 16 Victor Denmark Open 2021 kemarin? Duel sengit juga terjadi di laga ini. Genda putri nomor 1 Indonesia ini dipaksa untuk terus bertahan dalam tekanan. Hingga pada satu momen, lawan tiba-tiba melakukan netting silang yang mengarah langsung ke Gracia. Di sinilah, teriakan minta tolong Apriani juga terdengar. Tak hanya itu aja lho, Sobat BP. Teriakan manja Apriani juga terdengar di Indonesia Masters kemarin. Namun, kali ini bukan teriakan minta tolong ya, melainkan teriakan minta maaf. Momen ini terjadi di babak quarter final ketika bersuah dengan Putita Supaji Rakul Sapsiretere Tanacai. Permintaan maaf ini dilakukan oleh Apriani, lantaran pengembalian kok agak tanggung yang membuat sang lawan berhasil merahih poin. Sampai segitunya ya, Kak Apri ini bikin Andin tambah kagum aja nih. Terima kasih.